PEMBICARA 1 Nahas ketika melintasi lokasi truk mendadak oleng dan menabrak 3 kendaraan lainnya dari arah berlawanan, lalu menghantam pagar kantor. Sementara unit lakalantas yang melakukan olah TKP langsung mengevakuasi 4 bangkai kendaraan ringsek dengan 3 truk derek. Kuat tugaan kecelakaan disebabkan pengemudi truk material mengantuk hingga gagal kendali laju kendaraan. Berapa unit kendaraan yang terlibat? Kendaraan yang terlibat ada 2 kendaraan ring, 1 kendaraan minibus kota umum dan 1 kendaraan sepeda motor. Itu dari arah berlawanan atau satu arah semua? Kemudian imbasnya mengibatkan menjadi tabrakan kedua terhadap kendaraan minibus kota umum dan sepeda motor. Jawa ini ada korban luka? Korban luka sebanyak 4 orang tadi sudah dikirim ke rumah sakit TKP. Hingga kini kasus kecelakaan beruntun ini masih didalami unit lakalantas dengan memeriksa sejumlah saksi pengendara. Sementara arus lalu lintas di jalan tajur macet parah selama lebih dari 2 jam lantaran terhambat proses evakuasi. Sementara Senin Dinihari dari video warga kecelakaan tunggal juga terjadi di jalan Ahmadiyani Tanasarayal, Kota Bogor. Seorang pengendara motor luka parah di bagian kepala dan wajah akibat kecelakaan tersebut. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit PMI. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!